Intro Sahabat Ganesius, nama saya Santi Jiwandono Saya adalah seorang konsultan, trainer dan coach di bidang komunikasi dan tinggal di Malang Saya dulu sempat menjadi karyawan di Jakarta sebagai manajer komunikasi Sebuah perusahaan multinasional selama 15 tahunan Setelah itu saya kembali pulang ke kampung halaman saya di Malang hingga saat ini Dan saat ini saya juga aktif terlibat dalam kegiatan sebagai anggota Komisi Kerasulan Kitab Suci di Keuskupan Malang Dan juga Ketua Seksi Pendalaman Iman di bidang pewartaan Paroki Ijen di Malang Intro Saya menulis buku yang berjudul Pewarta Komunikatif di April 2021 Buku ini menceritakan atau menulis mengenai keterampilan komunikasi Yang menurut saya perlu dimiliki oleh semua umat katolik Karena bagaimanapun juga kita umat katolik itu memiliki tugas untuk mewartakan kabar gembira Dan pewartaan yang kita lakukan itu bisa di dalam gereja, bisa di sekolah, bisa di tempat kerja Atau di lingkungan-lingkungan yang lain Nah, saya belajar komunikasi menjadi praktisi komunikasi selama 30-an tahun Dan saya perlahan-lahan menemukan bahwa teknik dan teori komunikasi itu ternyata berdasarkan ajaran kitab suci Saya menemukan selalu teknik keterampilan komunikasi yang baik dan efektif itu didasari oleh kasih Sehingga kita selalu mengedepankan atau memikirkan kepentingan orang lain Atau kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri Berangkat dari situ, saya kemudian melakukan riset sederhana Belajar kitab suci, berdiskusi dengan banyak ahli kitab suci Berdiskusi dengan komunitas-komunitas yang ada dalam gereja Lalu menyusun naskah buku ini Dan saya bersyukur dan bahagia karena saya menemukan bahwa teori komunikasi itu Dasarnya semua adalah ajaran Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kerendahan hati Dan dari situ kemudian saya memoles keterampilan-keterampilan selanjutnya Seperti berbicara secara elegan, berbicara secara jujur, mendengarkan lebih banyak daripada bicara Dan juga menulis dengan struktur yang selalu memikirkan penerima pesan, yakni orang-orang lain Nah semuanya ini kemudian pelan-pelan saya jadikan sebuah naskah Dan saya bersyukur bahwa Canisius kemudian bersedia untuk mencetak dan menyebarluaskan buku ini Bagi sahabat Canisius yang mungkin sekarang aktif dalam kegiatan bergereja sebagai pewarta Di lingkungan-lingkungan atau lektor Atau juga yang punya profesi di luar gereja Misalnya guru atau para profesional Anda bisa sama-sama membaca dan belajar dari buku pewarta komunikatif Agar Anda tahu apa saja teknik dan keterampilan komunikasi yang efektif Untuk menyebarluaskan kabar gembira Melalui semua pelayanan, semua pekerjaan dan profesi kita Sehingga nama atau kemuliaan Kristus menjadi semakin berkibar Oleh karena perilaku komunikasi kita sehari-hari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!